Seorang wanita asal Subang berinisial DFL ditemukan tidak bernyawa di sebuah homestay di Panjar dan Pasar Selatan Bali. Jenazah DFL ditemukan pada Sabtu 16 Januari 2021 di kamar dalam kondisi tanpa busana dengan sejumlah luka. Dilansir oleh Kompas.com, kasetres krimpul resta dan pasar kompol idewa putu Gede Anum Danujaya membenarkan kejadian yang diduga sebagai peristiwa pembunuhan tersebut. Kasus itu terungkap setelah salah satu penghuni homestay bernama Dianti mendengar suara gaduh di kamar korban sekira pukul 1 lewat 20 menit waktu Indonesia Tengah. Setelah itu, Dianti mencoba menanyakan kondisi korban melalui pesan WhatsApp. Pesan tersebut ternyata dibalas korban, namun setelah Dianti mencoba menelepon, tidak ada respon kembali. Merasa khawatir, Dianti lalu menghubungi penjaga homestay untuk mengecek keadaan korban. Petugas siaga bernama Apris Misak kemudian datang dan mencoba mengetuk pintu kamar korban, tetapi tetap tidak ada jawaban. Aris kemudian mencoba masuk dari belakang melalui kamar nomor 3 karena pintu korban dikunci dari dalam. Saat ditemukan, korban sudah tidak bernyawa dalam posisi telungkup dan bersimbah darah. Setelah polisi tiba di lokasi, korban segera dievakuasi ke RSOP Sanglah untuk dilakukan otopsi. Dari hasil olah TKP, polisi mendalami rekaman CCTV di lokasi kejadian. Dalam rekaman tersebut, polisi mencurigai sosok seorang pria berjaket merah menggunakan celana pendek warna biru dan helm driver ojek online. Selain itu, sosok dalam rekaman tersebut datang sambil membawa handphone ketika menaiki tangga menuju lantai 2 homestay. Polisi menduga telah terjadi tindak pidana pembunuhan. Namun pihaknya masih mengumpulkan alat bukti dalam peristiwa tersebut. Selain rekaman CCTV, dari hasil olah TKP, polisi juga menemukan pisau lipat di kamar korban. Pisau tersebut diduga kuat digunakan terduga pelaku untuk menghabisi nyawa korban. Terima kasih telah menonton! Demikian Tribun News Update kali ini. Nantikan informasi berikutnya hanya di tribunews.co Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!